Sudara ini terkait dala'il ini juga sama berbicara hajat mah tidak ada lagi lah apalagi di bulan maulid ilmu kita harus dekat sama Allah melalui pintu Rasulullah siapa pengen dunia tidak ada cara buat kita kecuali mendekati manusia agung yang dunia dicipta karena dia itulah Nabi Muhammad SAW maka dala'il ini adalah wiridan kita, wiridan majlis bila kita isi komah mengamalkan ini terlama tiga tahun dianterin ke Rasulullah terlama dianterin ke Madinah caranya Allah itulah dahsyatnya dala'il kalau sudara mengenal pesantren Lirboyo Mbah Abdul Karim amalannya apa ya dala'il kalau sudara mengenal yang namanya pesantren di Banten pelamunan lah Bantai Tohir amalannya ya dala'il kalau sudara pengen anak keturunannya soleh nuru dala'il rumusnya gak ada lagi emang ini amalannya dala'il Imam Haddad yang ratibnya dibaca sama kita sehari sebuku nih 10 kali balikan sehingga demennya timah mahaddad puluh kalau sudara mengenal guru sekumpul di Kalimantan bentar lagi nih mau haul rajab mungkin Januari bisa sepuluh ke atas dah haul apa malanya dala'il kalau sudara pengen tahu penyanyi perempuan dari Bandung hebat lagunya enak menarik namanya Nika Ardila lagunya hit ampe sekarang apa wiridan tuh Nika Ardila tuh dala'il wiridannya beneran maka lagunya menarik ampe sekarang emang begitu sudara gak ada cara ini amalannya diantaranya dala'il maka judulnya terapi penarik rejeki maka kalau berbicara dala'il bagi yang punya buku ini saya berharap jangan diamalin sebelum dibaca bahasa Indonesia nya ampe kelahan dari mana hubungannya diberi kemudahan dan rejeki orang suka bingung tuh orang rejekinya dari mana tuh bisa begitu-begitu ya wiridnya wiridan jangan ngiri sama sukses orang ngiri sama proses nikmati proses sebab sukses tidak akan mengingkari proses dala'il harus dikelonin gak bisa enggak dan saya itu orang yang tidak mau pelit sama jamah majlis sebab saya pengen jamah kita orang harus subur gak boleh sengsara gak boleh susah kalau ada jamah majlis susah saya puyeng sabtu minggu rame di rumah pengennya mesepi koldohor rame saya tahu puyeng pertama kali yang kita colok lu udah punya ratif gak dibaca lu punya dala'il gak punya dibaca apa lagi apa yang mau dikempelang dia pulang takut dikempelang ya kan ada yang ngomong piting saya takut piting ya kan begitu jadi ngeri jadi saudara dala'il amalin amalin barakah barakah dala'il dahsyat 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 amalin amalan wali wali Allah ada orang kudus disini ada yang ngaji orang kudus ada gak orang kabupaten kudus ngacung coba gak ada orang kudus betawi semua ini iya Allah gak ada orang kudus di kudus di kudus ada namanya jekulo jekulo kudus deket pati deket pati ada mbak bashir namanya amalannya apa dala'il kalau saya absen atu-atu pengusaha-pengusaha sukses di Jakarta kalau saya absen saya gak enak ini pakai video takut orangnya gak mau disebut apaan wiridanya dala'il biar kata dia punya usaha sukses Pertamina berapa dia punya kalau saya sebut haba'ib punya Pertamina berapa SPBU titik saya gak enak apa mananya dala'il ya sabrak dah tapi yang tertinggi kita baca dala'il biar kita bisa dekat dengan Allah dan Rasul ini yang tertinggi permintaan kita dala'il amalin ini dala'il amalin ini itu aja begitu amalin saya tidak bisa memberi jamaah atas kebaikan kebaikan selain saya harus berbagi kepada jamaah dengan aurat yang kita baca ini dala'il belajar diamalin asik dalam hidup itu saja berbisa dala'il Allah bereskan urusan kita seberes-beresnya asal jangan tinggal baca dala'il kalau ada yang stres susah miring-miring dia tidak mengikuti torekah ini karena anak majelis ini harus punya prinsip saya punya pengen teman-teman yang ngaji menjadi gausul ibad tukang nolongin orang-orang sebisa dia itulah gausul ibad bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjadi kasir Tuhan bisa nolongin anak yatim bisa nolongin keluarganya kalau lah kita ga bisa menolongin orang yang paling banyak paling tidak buat keluarga kita nolongin Anis anak istri apaan anak istri anak istri anak istri paling ga biar beres urusan beneran dala'il amalannya dala'il ga ada yang ga beres dala'il itu aja lah kalau terkait dala'il ada pun andai dimintai infak oleh kawan-kawan majelis kita tidak lebih seluruh dananya pasti buat pesantren itulah kehebatan teman-teman kita dia tidak ngambil faedah duitnya buat pesantren untuk tanah awet juga duit kita makanya bagi yang punya da'il jangan niat beli niatnya infak rugi kalau niat beli putus kalau niat kita wakaf infak ya Allah awet begitu itu saya kurang paham berbicara infaknya ini urusannya daripada Pak Jagus bagaimana terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih